Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas seputar kangkung ya teman teman info dan bagaimana caranya menanam kangkung untuk sayuran yang satu ini banyak sekali manfaatnya ya teman teman terutama untuk tubuh kita dan kesehatan kita karena sayuran kangkung ini mengandung energi protein, lemak karbohidrat, kemudian vitamin B1 sampai B12 mineral kemudian serat dan yang paling penting disini kangkung mempunyai senyawa emas senyawa emas mempunyai manfaat untuk tubuh kita yaitu mencegah bermacam penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh kita ya teman teman nah ini adalah proses awal penanaman kangkung ya teman teman jadi untuk kangkung berbeda dengan sayuran lainnya tidak perlu penyemayan nah untuk kangkung bisa langsung ditanam di media yang sudah disediakan langsung seperti ini nih pertumbuhan kangkung secara normal yaitu 23 hari ya teman teman dan untuk panen bagus itu 21 hari dari mulai penanaman kemudian jika panennya jelek atau bisa disebutkan gagal itu di atas 25 hari ya teman teman kalau kita menanam di atas 25 hari atau nyampe 30 hari ke atas itu kita bisa dikatakan gagal untuk seorang petani ya nah sekarang bagaimana cara memaksimalkan penanaman kangkung untuk mencapai minimal 23 hari atau 25 hari ya teman teman nah salah satu contohnya adalah dengan media tanam yang baik dan benar ya untuk media yang saya biasa pakai dan hampir bisa dikatakan berhasil untuk 25 hari ya teman teman nah untuk media tanahnya itu kita menggunakan tanah biasa seperti pelawija seperti ini satu minggu sebelum penanaman biji kangkung untuk medianya itu kita campur dengan kotoran kambing dan air kencing kambing ya teman teman satu minggu sebelumnya setelah kangkung berumur 15 hari kemudian kangkung disiram kembali atau pemupukan kembali menggunakan air kencing kambing ya teman teman jadi kalau saya itu tidak pakai pesticida ataupun pupuk-pupuk kimia saya pakai kencing kambing sama kotoran kambing saja nah sekarang bagaimana jika ada hama atau hama-hama lainnya yang biasa sering menempel pada kangkung nah kami sering menggunakan untuk mengusir hama tersebut yaitu hanya cukup dengan campuran bako nah bako dicampurkan dengan air kemudian dicampurkan lagi dengan gerusan bawang putih dan bawang merah segitu juga sudah cukup pasti banyak sekali cara untuk penanaman kangkung ya teman teman nah yang barusan saya share ke kalian itu adalah teknik yang biasa kita pakai ya teman teman semoga berhasil dan jangan pantau menyerah hari-hari akan berganti malam dan malam akan berganti siang semoga apa yang kita tenam bisa kita panen untuk hari esok yang lebih baik oke teman teman salam pertanian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati